Pemirsa dua anggota kepolisian mengalami luka tembak di telapak tangan lengan hingga pinggang di posat pembang BNI Pecanongan, Jakarta Pusat. Insiden letusan senjata api itu diduga terjadi saat kedua korban tengah saling memperlihatkan senjata. Insiden senjata api polisi milik Brigadir AS hingga melukai rekannya Bribda EP terjadi di pos keamanan sebuah bank kawasan Pecanongan, Gambir, Jakarta Pusat. Kejadian berawal saat Brigadir AS mempersihkan senjatanya, namun senjata api tiba-tiba meletus saat dimasukkan ke sarung. Akibat kelalaian, Brigadir AS letusan senjata api memuntahkan peluruh ke arah Bribda EP hingga menyebabkan korban terluka di lengan dan pinggang. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Husada guna perawatan, sementara Brigadir AS diperiksa propam Polda Metro Caya. Kelalaian atau kecerobohan yang dilakukannya, sehingga pada saat setelah membersihkan senjatanya, dia akan memasukkan ke rosternya atau tempat senjata yang ada di pinggang. Tanpa sengaja ya, ini tertarik picunya. Liatan Terima kasih.